Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Muhammad Faizal Izaq dari kelas 3B kali ini saya ingin menjelaskan tugas tentang socket programming kelanjutan yang kemarin sebelumnya saya ini membuat 2 file Python yang saya beri nama py10 server dan py10 client selanjutnya kita buka py10 server dulu dengan cara klik kanan lalu edit with IDLE nah lalu ini kita jalankan dengan klik run run module atau kita bisa klik F5 ini adalah tampilan runningnya dari server localhost 5000 lalu kita minimize terlebih dahulu kemudian kita buka lagi yang p10 client caranya sama caranya sama dengan mengeklik kanan edit with IDLE ini adalah tampilan dari clientnya kita run jalankan ini tampilan running clientnya untuk servernya untuk kliennya ini ada notif terhubung ke server localhost 5000 server yang tadi untuk yang servernya ini ada tulisan notif terhubung dengan klien IP nya dan ini addressnya IP localhost disini klien dapat mengirim pesan ke server terserah ini mau mengetik apa kemudian enter lalu yang di server otomatis dapat menerima pesan dari klien yaitu Assalamualaikum lalu server dapat membalas pesan dari klien lalu kita klik enter dan untuk klien dapat pemberitahuan dari server yaitu berupa pesan ini selanjutnya jika ingin keluar dari api sini klien juga dapat mengetikan exit nah klien sudah berhasil keluar dan yang di server ada pemberitahuan klien keluar servernya juga dapat keluar dari aplikasi dengan cara mengetik exit nah server sudah berhasil keluar itu saja presentasi dari saya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati